Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4 pangkat 2 per 3 Kita bisa merubah 64 menjadi perpangkatan 64 diubah menjadi perpangkatan jadi berapa? 4 pangkat 3 Ya betul sekali 4 pangkat 3 itu 4 dikali 4 dikali 4 4 kali 4 kan 16 16 kali 4 berapa? 64 Ya betul sekali Sehingga ini dapat kita rubah menjadi 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 per 3 Ingat menjadi B dikali C Berarti menjadi 4 3 dikali 2 per 3 Masih ingat perkalian bilangan bulat dan pecahan? 3 dikali 2 per 3 3 kali pembilang 3 kali 2 6 6 per 3 6 bagi 3 berapa? 2 Jadi 4 pangkat 2 berapa? 16 Berarti hasil dari 64 pangkat 2 per 3 adalah 16 Sangat mudah bukan? Apabila kalian sudah faham kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh